Terima kasih Alumni Institut Teknologi Bandung Rukun Gawe Jeng Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat melakukan tetangkalan anu jenisna awi betung, anu dirong lewi gampang tumuhuh, sarta boga ajen inajen ekonomi, sangkan masyarakat bisa lewi gampang lebah ngambang paut kenana. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Epi Kustiawan Ngebrehken, etak kegiatan melak rungkun awi teh kacida penting na kermulang gendai lahan sangkan ngemploh. Sokomo ayena pemerintah Provinsi Jawa Barat kermemejah na nyorang prak-perakan budidai awi minangkah hasil leweng anu lain kai. Dinam prona awi kawilang hade kerkonservasi, sarta boga ajen inajen ekonomi anu kawilang hade. Sangat penting untuk mengembalikan lahan menjadi hijau kembali ya. Dan disini ada ditanami beberapa jenis pohon dan bambu. Nah, bambu memang sedang sekarang sedang di budidaiakan, khusus oleh Pempa Jabar sebagai hasil hutan bukan kayu ya. Nah ini selain untuk konservasi, bambu juga memiliki nilai ekonomi yang sangat bagus. Nanti, selain daripada menanam, kami bekerjasama dengan alumni ITB95, diberikan juga pelatihan-pelatihan bagaimana cara mengolah bambu itu menjadi barang-barang yang memiliki nilai ekonomi. Sejoro ningkitu alumni ITB minangka panaratas kagiatan Aksan Ansori Alam nembraken, kagiatan mihaat lingkungan anu di jejeran bambu daya, dikokolakan mapag reuni perak alumni ITB angkatan 1.1885, anu dicindekan ku diskusi, anu dituluikan ku prak-perakan melak rungkun awi di lelewak punclut, anu ngawupkan sakumna stakeholder. Di nanas-nasneta programnya ditaratas ke konservasi Cai Jenghawa di kawasan Bandung Utara, utamana ke Asup Jawa Barat. Liantik itu pihak Nage Bogakarep ngeberdayakan masyarakat, sangkan mampu ngemanpaatkan awi anu dipelak di etal lelewak. Jadi program ini adalah untuk konservasi air dan udara sebenarnya, yang kita mau tanam adalah bambu. Ini kita mau tanam 95 ribu di seluruh wilayah Jawa Barat, salah satunya adalah di Punclut, ada di Jikamir juga, ada di Taman Kehati dan Des Citarum. Jadi kita memang akan bekerjasama dengan banyak pihak. Sestuna kagiatan ngemplohken kawasan Bandung Utara atau WKBU, utamana punclut, kucaramelak, rungkunawi, dirojongkus sajumlahing pihak utamana anumihaat karena prak-prakan konservasi di kawasan Bandung Utara atau WKBU. Yuwana Kurniawan, Bandung TV